Selamat malam Saat ini saya akan melanjutkan membaca kitab wahyu Yaitu dari wahyu 3 mulai ayat yang ke 7 Kepada jemaat di Piladelvia Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Piladelvia Inilah firman yang dari Saya ulangi Inilah firman dari yang kudus Yang benar yang memegang kunci daun Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka Aku tahu segala pekerjaanmu Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa Namun kau menuruti firmanku Dan kau tidak menyangkal Namaku Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Melainkan berdusta Akanku serahkan kepadamu Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu Dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau Karena engkau menuruti firmanku Untuk tekun menantikan aku Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan Yang akan datang atas seluruh dunia Untuk mencobai mereka yang diam di bumi Aku datang segera Peganglah apa yang ada padamu Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu Barang siapa menang Ia akan kujadikan sokoh guru Di dalam baik suci Allahku Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku Nama kota Allahku Yaitu Yerusalem baru Yang turun dari surga Dari Allahku Yang saya ulangi Dan namaku yang baru Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh Kepada jemaat-jemaat Kepada jemaat di Laodikia Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia Inilah firman dari Amin Saksi yang setia dan benar Permulaan dari ciptaan Allah Aku tahu segala pekerjaanmu Engkau tidak dingin dan tidak panas Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas Jadi karena engkau suam-suam kuku Dan tidak dingin atau panas Aku akan memuntahkan engkau Dari mulutku Karena engkau berkata Aku kaya Dan aku telah memperkayakan diriku Dan aku tidak kekurangan apa-apa Dan karena engkau tidak tahu Bahwa engkau melarat Dan malang Miskin Buta Dan telanjang Maka aku menasihatkan engkau Supaya engkau membeli Daripadaku Emas yang telah dimurnikan Dalam api Agar engkau menjadi kaya Dan juga pakaian putih Supaya engkau memakainya Agar jangan Kelihatan Ketelanjanganmu yang memalukan Dan lagi Minyak untuk melumas matamu Supaya engkau dapat melihat Barang siapa aku kasihi Ia ku tegur Dan ku hajar Sebab itu Relakanlah hatimu Dan bertobatlah Lihat Aku berdiri di muka pintu Dan menutup Jikalau ada orang yang mendengar suaraku Dan membukakan pintu Aku akan masuk mendapatkannya Dan aku makan bersama-sama dengan dia Dan ia bersama-sama Dengan aku Barang siapa menang Ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku Di atas tahtaku Sebagaimana aku pun telah menang Dan duduk bersama-sama dengan bapaku Di atas tahtanya Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh Kepada jemaat-jemaat Saya lanjutkan membaca Wahyu yang keempat Kedua puluh empat tua-tua Dan keempat binatang Kemudian daripada itu Aku melihat Sesungguhnya Sebuah pintu terbuka di surga Dan suara yang dahulu yang telah kudengar Berkata kepadaku Seperti bunyi sangkakala Katanya Naiklah kemari Dan aku akan menunjukkan kepadamu Apa yang harus terjadi Sesudah ini Segera aku dikuasai oleh roh Dan lihatlah Sebuah tahta terdiri di surga Dan di tahta itu Duduk seorang Dan dia yang duduk di tahta itu Nampaknya bagikan permata yaspis Dan permata sardis Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu Gilang gemilang Bagikan zamrut rupanya Dan sekeliling tahta itu Ada dua puluh empat tahta Dan di tahta-tahta itu Duduk dua puluh empat tua-tua Yang memakai pakaian putih Dan mahkota emas di kepala mereka Dan dari tahta itu Peluar gelap Dan bunyi guruh yang mendeluh Dan tujuh obor Menyalah-nyalah di hadapan tahta itu Itulah ketujuh roh Allah Dan di hadapan tahta itu Ada lautan kaca bagi kam kristal Di tengah-tengah tahta itu Dan di sekelilingnya Ada empat makhluk penuh dengan mata Di sebelah muka Dan di sebelah belakang Ada pun makhluk yang pertama Sama seperti singa Dan makhluk yang kedua Sama seperti anak lembu Dan makhluk yang ketiga Mempunyai muka Seperti muka manusia Dan makhluk yang keempat Sama seperti burung nasar Yang sedang terbang Dan keempat makhluk itu Masing-masing Bersayap enam Sekelilingnya Dan di sebelah dalamnya Penuh dengan mata Dan dengan tidak berhenti-hentinya Mereka berseru Siang dan malam Kudus Kudus Kuduslah Tuhan Alah Yang Maha Kuasa Yang sudah ada Dan yang ada Dan yang akan datang Dan setiap kali Makhluk-makhluk itu Mempersembahkan puji-pujian Dan hormat Dan ucapan syukur kepada dia Yang duduk di atas tahta itu Dan yang hidup sampai selama-lamanya Maka tersungkurlah Kedua puluh empat Tua-tua itu Di hadapan dia Yang duduk di atas tahta itu Dan mereka menyembah dia yang hidup Sampai selama-lamanya Dan mereka melemparkan mahkota Di hadapan tahta itu Sambil berkata Ya Tuhan Dan Allah kami Engkau layak menerima puji-pujian Dan hormat Dan kuasa Sebab engkau telah menciptakan Segala sesuatu Dan oleh karena kehendakmu Semuanya itu ada Dan diciptakan Saya lanjutkan membaca Wahyu yang kelima Kitab yang dimeterai Dan anak domba Maka aku melihat Di tangan kanan dia Yang duduk di atas tahta itu Sebuah bulungan kitab Yang ditulis sebelah dalam Dan sebelah luarnya Dan dimeterai dengan tujuh meterai Dan aku melihat Seorang malaikat yang gagah Yang berseru dengan suara nyaring Katanya Siapakah yang layak Membuka gulungan kitab itu Dan membuka Meterai-meterainya Tetapi tidak ada Seorang pun Yang di surga Atau yang di bumi Atau yang di bawah bumi Yang dapat membuka Gulungan kitab itu Atau yang dapat melihat Sebelah dalamnya Maka menangislah aku Dengan amat sedihnya Karena tidak ada Seorang pun Yang dianggap layak Untuk membuka Gulungan kitab itu Ataupun melihat Sebelah dalamnya Lalu Berkatalah seorang Dari tua-tua itu Kepadaku Jangan engkau menangis Sesungguhnya Singa dari suku Yehuda Yaitu Tunas Daud Telah menang Sehingga ia dapat Membuka gulungan kitab itu Dan membuka Ketujuh Meterainya Maka aku melihat Di tengah-tengah Tahtra Dan keempat Makhluk itu Dan di tengah-tengah Tua-tua itu Berdiri seekor Anak domba Seperti telah disembelih Bertanduk tujuh Dan bermata tujuh Itulah ketujuh Rahalah Yang dikulis Buka seluruh bumi Lalu datanglah Anak domba itu Dan menerima Gulungan kitab itu Dari tangan dia Yang duduk Di atas tahta itu Ketika ia mengambil Gulungan kitab itu Tersungguhlah Keempat Makhluk Dan ke-24 Tua-tua itu Di hadapan Anak domba itu Masing-masing Memegang Satu kecapi Dan satu Cawan emas Penuh dengan Kemenyian Itulah doa Orang-orang Kudus Dan mereka Menyanyikan Suatu nyanyian Baru Katanya Engkau layak Menerima Bulungan kitab itu Dan membuka Materai-materainya Karena engkau Telah disembelih Dan dengan Darahmu Engkau telah Membeli mereka Bagi Allah Dari tiap-tiap Suku Dan bahasa Dan kaum Dan bangsa Dan engkau Telah membuat Mereka Menjadi Suatu Kerajaan Dan menjadi Imam-imam Bagi Allah Kita Dan mereka Akan Memerintah Sebagai Raja Di bumi Maka Aku melihat Dan mendengar Suara Banyak Malaikat Sekeliling Tahta Makhluk-makhluk Dan tua-tua itu Jumlah mereka Berlaksa-laksa Dan beribu-ribu Laksa Katanya Dengan Suara Nyaring Anak Dumba Yang disembelih Itu layak Untuk menerima Kuasa Dan kekayaan Dan hikmat Dan kekuatan Dan hormat Dan kemuliaan Dan puji-pujian Dan aku Mendengar Semua makhluk Yang di surga Dan yang di bumi Dan yang di bawah Bumi Dan yang di laut Dan semua Yang ada Di dalamnya Berkata Bagi dia Yang duduk Di atas Tahta Dan bagi Anak Dumba Adalah Puji-pujian Dan hormat Dan kemuliaan Dan kuasa Sampai selama-lamanya Dan keempat Makhluk itu Berkata Amin Dan tua-tua itu Jatuh Tersungkur Dan menyembah Saya lanjutkan Membaca Wahyu Yang ke-6 Ke-6 Menterai Pertama Dibuka Maka aku melihat Anak Dumba itu Membuka Yang pertama Dari ke-7 Menterai itu Dan aku mendengar Yang pertama Dari ke-4 Makhluk itu Berkata Dengan suara Bagaikan Bunyi buruk Mari Dan aku melihat Sesungguhnya Ada seekor kuda putih Dan orang yang Menungganginya Memegang Sebuah panah Dan kepadanya Dikaruniakan Sebuah mahkota Lalu ia maju Sebagai pemenang Untuk merebut Pemenangan Dan ketika Anak Dumba itu Membuka Menterai yang kedua Aku mendengar Makhluk yang kedua Berkata Mari Dan majulah Seekor kuda lain Seekor kuda Merah padam Dan orang yang Menungganginya Dikaruniakan Dikaruniakan Kuasa untuk Mengambil Damai sejahtera Dari atas Bunyi Sehingga mereka Saling membunuh Dan kepadanya Dikaruniakan Sepilah pedang Yang besar Dan ketika Anak Dumba itu Membuka Menterai yang ketiga Aku mendengar Makhluk yang ketiga Berkata Mari Dan aku melihat Sesungguhnya Ada Seekor kuda hitam Seekor kuda hitam Dan orang yang Menungganginya Memegang sebuah Timbangan Di tangannya Dan aku mendengar Seperti ada suara Di tengah-tengah Keempat Makhluk itu Berkata Secupak gandum Sedinar Dan tiga Cupak jele Sedinar Tetapi Janganlah Rusakkan minyak Dan Anggur itu Dan ketika Anak Dumba itu Membuka Menterai yang keempat Aku mendengar Suara makhluk Yang keempat Berkata Mari Dan aku melihat Sesungguhnya Ada seekor kuda Hijau kuning Dan orang yang Menungganginya Bernama Maut Dan kerajaan Maut Mengikutinya Dan kepada mereka Diberikan kuasa Atas seperempat Dari bumi Untuk membunuh Dengan pedang Dan dengan Kelaparan Dan sampar Dan dengan Binatang-binatang Buas Yang di bumi Dan ketika Anak Dumba itu Mengbuka Menterai yang kelima Aku melihat Di bawah Mesbah Jiwa-jiwa mereka Yang telah dibunuh Oleh karena Firman Allah Dan oleh karena Kesaksian yang Mereka miliki Dan mereka berseru Dengan suara nyaring Katanya Berapa Lamakah Lagi Ya penguasa Yang kudus Dan benar Engkau Tidak menghakimi Dan tidak Membalaskan Darah kami Kepada mereka Yang diam Di bumi Dan kepada Mereka Masing-masing Diberikan Sehlej Jubah putih Dan kepada Mereka Dikatakan Bahwa mereka Harus beristirahat Sedikit Waktu lagi Hingga Genap Jumlah Kawan-kawan Pelayan Dan saudara-saudara Mereka Yang akan Dibunuh Sama Seperti Mereka Maka Aku melihat Ketika Anak Dumba itu Membuka Materai Yang ke-6 Sesungguhnya Terjadilah Gempa Bumi Yang Dahsyat Dan Matahari Menjadi Hitam Bagaikan Karung Rambut Dan Bulan Menjadi Merah Seluruhnya Bagaikan Darah Dan Bintang-bintang Di langit Berjatuhan Ke atas Bumi Bagaikan Pohon Arah Membukurkan Buah-buahnya Yang mentah Apabila Ia digoncang Angin Yang kencang Maka Menyusutlah Langit Bagaikan Gulungan Kitab Yang digulung Dan Tergeserlah Gunung-gunung Dan Pulau-pulau Dari Tempatnya Dan Raja-raja Di bumi Dan Pembesar-pembesar Serta Perwira-perwira Dan Orang-orang Kaya Serta Orang-orang Berkuasa Dan Semua Budak Serta Orang Merdeka Bersembunyi Kedalam Gua-gua Dan Celah-celah Batu Karang Di Gunung Dan Mereka Berkata Kepada Gunung-gunung Dan Kepada Batu-batu Karang Itu Runtuhlah Menimpa Kami Dan Sembunyikanlah Kami Terhadap Dia Yang Duduk Di Atas Tahta Dan Terhadap Murka Anak Domba Itu Sebab Sudah Tiba Hari Besar Murka Mereka Dan Siapakah Yang Dapat Bertahan Demikianlah Saya Telah Membaca Kitab Wahyu Sampai Dengan Wahyu Yang Kenam Dan Saya Akan Melanjutkan Membaca Kitab Wahyu Berikutnya Yaitu Wahyu Yang Ketujuh Tentang Orang-orang Yang Dimeteraikan Dari Bangsa Israel Pada Kesempatan Berikutnya Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih.